Kursi Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah atau HST yang hampir setahun kosong akhirnya terisi dengan dilantiknya Beri Nahdian Pulkon oleh Gubernur Kasa Sabirinur, Kamis Siang. Beri yang merupakan aktivis lingkungan hidup itu berkomitmen memperjuangkan gerakan Selamatkan Pegunungan Meratus. Gerakan SEF atau Selamatkan Meratus terus bergulir sejak ada rencana sumber daya alam yang kaya akan mineral di kawasan pegunungan tersebut hendak ditambang beberapa tahun terakhir. Khususnya kawasan pegunungan Meratus di Kabupaten HST yang merupakan benteng terakhir hutan hujan di Kalsel. Komitmen menyelamatkan Meratus juga disuarakan Wakil Bupati HST Beri Nahdian Pulkon yang Kamis pagi dilantik Gubernur Kalsel Sabirinur di Gedung Itham Khalid Banjarbaru. Menurut Beri yang merupakan aktivis lingkungan hidup ini, komitmennya ini sejalan dengan Bupati HST Hairansyah dan masyarakat di Kabupaten tersebut. Oh insya Allah kita komitmen ini menjadi komitmen apa namanya Pak Bupati ya kan? Dan sudah menjadi komitmen banyak masyarakat di Kabupaten HST. Ya tentu kita akan apa namanya sama-sama untuk melestarikan dan menjaga kuasa pegunungan berat. Beri yang merupakan mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional ini, menjabat Wakil Bupati HST setelah ditetapkan secara aklamasi mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten tersebut, minus fraksi PKS. Ketua DPC PDI Perjuangan HST ini mengisi jabatan Wakil Bupati untuk sisa masa bakti 2016-2021. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.